Setelah sempat hanyut, usai banjir bandang menerjang sebuah salon, pemilik salon bernama Sri Murtini akhirnya diketemukan. Jenazah korban ditemukan warga di pinggir sungai Ketek, Desa Jabungan, Kota Semarang, pukul 9 pagi. Kondisi korban penuh luka memar akibat terbentur batuan sungai. Pihak keluarga yang ikut mencari langsung tertunduk lesu usai melihat korban. Petugas gabungan langsung mengevakuasi jenazah menggunakan tandu darurat. Setelah korban dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan, proses pencarian resmi ditutup. Lokasinya untuk di sungai, di perbatasan antara Tembalang sama Jabungan. Posisi sudah di pinggiran sungai, karena sungainya sudah surut. Dari lokasi kurang lebih 10 km. Untuk kendala dalam pencarian dari kemarin apa, Pak? Kendala pencarian sudah sejak hari kemarin, karena kemarin posisi malam hari, jadi kita tidak maksimal untuk sore harinya sampai malamnya. Kemudian untuk hari ini relatif lebih landai karena posisi sungai sudah surut. Sri Murtini adalah pemilik salon tin yang longsor akibat rekerus banjir bandang. Petugas sebelumnya menduga korban tertimbun longsor, namun petugas tidak menemukan korban di bawah reruntuhan salon tersebut. Yusuf Fangara melaporkan untuk NET.